Udawi ndi ndine wong lanang Tazawajah ikulamuk utawakan Ayu marujulin udawi ndi ndine wong lanang tazawajah Kang menikahi soporajul imro'atan imro'atan Alama ingatasi berkoro Kullah kang sediti oboma Minal mahri sangki maskawin Aukathuro uto akeh oboma Laisa hali orangno iku finafsihi Laisa finafsihi Laisa Ayu marujulin udawi ndi ndine wong lanang tazawajah Khoda'ah halim menipu soporajul imro'ah Fama'ta Menipu Malah katika imas kan Fama'ta mongkonduli mati soporajul Walam yu'addi Lan Turun bayari soporajul ilaiha marang mar'ah Hakkoha ik hakim mar'ah Lagia mongkong ketemu soporajul Allah ha'im Allah Yawmal qiyamati Ing dalam kino qiyamat Wahuwa halim utairajul Iku zanin wongkang zino Iku zanin wongkang zino Ay athimut Tekese wongkang tusuk Al-haditha Mojo sopo siro ik hadith Ay ikro Mojo sopo siro al-haditha ik hadith Rawah hujirata kenning hadith Sopo ato baronium Imam to baronium Kalau ada orang Menikahi perempuan Mas kawinnya sedikit atau banyak Dia sudah punya keinginan Tidak akan saya bayar itu Mas kawinnya Jadi dia sudah punya keinginan Mas kawin gak akan saya bayar Kok mati Maka mati dalam keadaan zino Arti ini dusone Odo karo dusone wongkang zino Karena mas kawin itu hak perempuan Dan Hadith ini Menunjukkan Bahwa azim Azim itu keinginan kuat Ini Kalau azimnya maksiat Maka jadinya maksiat Kalau azimnya Maka jadi po'ah Jadi ada tingkatan Istilahnya Kata hati itu ada tingkatan Itu yang Sampai Terkena hukum Ini yang azim Kalau ham Ham itu ada keinginan Ada orang ingin Serat ingin Maksiat Tapi Enggak 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 kuat Enggak kuat Kalau azim itu Niat Jadi Sekuat niat Cuma kalau niat itu Ma'al fi'li Kalau azim itu Iyatarofu Anil fi'li Jadi azim itu Tidak bareng sama Itu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak sampai dosa Apalagi cuma hadithu nafsi Seklebat Jadi Tidak ada Kok niat Kata tak bayar Mas kami Kok mati Itu so Niatnya Tapi beda Kalau ada orang Ini Dalam hadith lain Disebutkan Ada orang hutang Niatnya Mau bayar Tapi sampai mati Dia gak bisa bayar Nanti yang bayar Allah Di akhir Jadi gak ada tuntutan Kalau memang ada azim Dia mau bayar Tapi karena Satu dua hal Dia belum sempat bayar Sampai mati Nanti Allah yang bayar Tapi kalau sejak awal Dia memang Keinginannya Tidak bayar Hutang keinginannya Emang gak akan membayar Nah ini beda lagi Urusannya Baik itu Ukurannya apa Bifi'lil Fado'ili Kelawan Ngelagoni Biro-biro Keutamaan Watarkir Roza'ili Laninggal Biro-biro Kehinaan Perbuatan yang hina Wa'al Wa'al-tofahum Laluih Walasi Mu'minin Ay Arfakohum Tegese Luih Lembuti Mu'minin Wa'abarrohum Laluih Bagusi Mu'minin Bi'ahlihi Kelawat Keluargani Keluargani Sapa jenengi Ya Al-tofihim Termasuk Mu'minin Yang paling Sempurna Imannya Ini ukurannya apa Iman Sempurna Itu Yang paling Bagus Ahlak Jadi Ukuran Terbaik Iman Itu Masalah Budi Bekerti Budi Bekerti Ini Sesuatu Yang muncul Secara Mudah Dari dalam Jiwa Terus Terlaksana Dalam Tindakan Mudah Sekali Tanpa Dipaksa Kalau dipaksa Belum Akhlak Jadi Kalau Sampan Masih Maksa Itu Belum Akhlak Jadi Akhlak Itu Muncul Dari Dalam Jiwa Dengan Mudah Sekali Teraplikasi Dalam Perbelahan Jadi Gampang Bukan Kalau Sampan Masih Mengusahakan Itu Bukan Akhlak Belum Akhlak Sampan Berusaha Berusaha Untuk Berakhlak Baik Belum Dikatakan Punya Akhlak Karena Disebut Akhlak Itu Begitu Sifat Tertanam Dalam Hati Yang Muncul Dengan Sangat Mudah Dalam Perilaku Sahaja Guampang Jadi Ukuran Iman Sempurna Itu Akhlak Yang Baik Nomor Dua Lembut Dengan Keluarga Semakin Orang Imannya Kuat Dengan Keluarganya Semakin Sayang Dengan Istrinya Dia Semakin Lembut Enggak Kasar Kalau cerita Nika Nabi Nampar Istrinya Enggak Ada Cerita Enggak Ada Cerita Ulama Kasar Sama Istrinya Enggak Ada Cerita Jadi Yang Imannya Kuat Maka Kepada Istri Istrinya Juga Semakin Lembut Semakin Penuh Dengan Kasih Sayang Karena Itu Ukuran Keimanan Yaitu Al-Tof Wa-Al-Tofahu Bi'ahli Lembut Dengan Anak Lembut Dengan Istri Lembut Dengan Keluarga Lembut Dengan Kerawat Ini Ini Ukuran Dawih Kajin Kalau Makanya Karena Iman Kan Ada Dalam Hati Jadi Penunjang Penunjang Keimanan Itu Ya Harus Urusannya Dengan Hati Yang Berkaitan Dengan Masalah Misalnya Hatinya Bersih Tidak Ada Dendam Tidak Ada Dengki Tidak Ada Iri Tidak Punya Apa Ingin Melakukan Kepurukan Kepada Orang Lain Termasuk Jadi Indikator Indikator Apa Ahli Jannah Jadi Indikator Ahli Jannah Itu Gampang Walaupun Tidak Banyak Solat Tidak 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 Puasa Puasanya Cuma Sebulan Ramadan Tidak Tidak Puasa Solatnya Cuma Lima Waktu Sedekahnya Juga Pas Zakat Tok Tapi Hatinya Bersih Ya Ini Alih Jannah Waqala Landau Sama Kanji Nabi Sallam Duh Wadai Wasallam Khairukum Utai Luih Bagusi Sirakabih Iku Khairukum Luih Bagusi Sirakabih Li Ahli Marang Keluar Kani Khairukum Ay Halal Ibi Tegese Biro Biro Wong Halal Khairukum Wabani Lan Biro Biro Ana E Khairukum Bu Apari Bih Lan Biro Biro Keragate Khairukum Wa'anlaman Ita Eksud Hiko Khairukum Luih Bagusi Sirakabih Li Ahli Marang Keluar Kain Su Ru'ah Umri Atakit In Hadith Sob Ibn Hibban Kau 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 Lantau Sob Kain Nabi Alai Surat Wassalam Ting Tau Khairukum Udai Luih Bagusi Sirakabih Iku Khairukum Luih Bagusi Sirakabih Li Nisati Marang Kujuli Khairukum Wan Alang Teng Sun Iku Khairukum Luih Bagusi Sirakabih Li Nisati Marang Kujuh Watan Iksun Kalau Yang terbaik Dari Kalian Adalah Yang Terbaik Kepada Keluarga Yang Paling Baik Adalah Yang Sikap 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 Baik Kepada Istrinya Kepada Anak Kepada Kerap Dan Kain Nabi Ngatakan Wa Anak Khairukum Di Ahli Dan Aku Ini Paling Baik Kepada Keluarga Kain Nabi Kalau Di Rumah Melaksanakan Pekerjaan Rumah Kana Fimih Nadi Ahli Seriasa Ditanya Bagaimana Ahlak Kain Nabi Di Rumah Yang Melaksanakan Pekerjaan Rumah Kalau Mungkin Disini Nyapu Bersih Rumah Itu Kain Nabi Kalau Bahkan Apa Maknanya Yafli Saubau Membersihkan Pakaian Sebenarnya Maknanya Yafli Itu Metani Tumo Tapi Ada Kotorannya Kotorannya Yang Buang Kotoran Baju Kanjernapi 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 Sendiri Yang Ngatakan Siapa Jadi Cara Nyuci Baju Kanjernapi Nyuci Sendiri Itu Disebut Dan Aku Ini Orang Yang Paling Baik Pelagunya Pada Keluarga Kala Waruyallan Tiri Wayat No Anin Nabi Sangking Kanjernapi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala Obwana Usutunai Kanjernapi Kuala Dau Sopo Kanjernapi Man Uday Sabaneng Woh Ini Fatilain Dui Kucu Cerewet Sabar Tengkak Ya Buku Ay Man Uday Sabaneng Woh Sobar Ikulamun Sabar Sob Mat Alas Barang Siapa Yang Sabar Menghadapi Akhlak Juruk Istrinya Ngomong Koparing Iman Sopo Ombau Ombau Minal Ajri Saking Pahala Mithlama Mithlama Iman Sopadhani Perkorok Tokang Paring Sopo Iman Ayyub Iman Ayyub Alayhi Salam Al-Habalaih Ingatasi Musibah Nabi Ayyub Orang Siapa Yang Sabar Menghadapi Akhlak Buruk Istrinya Maka Allah Berikan Pahala Kepadanya Seperti Pahala Yang Allah Ta'ala Berikan Kepada Nabi Ayyub Atas Musibah Yang Menikmah Nabi Ayyub Wah Kedipu Itu Itu Tadi Jadi Ini Watak Tabiat Perempuan Yang Terulah Perempuan Jangan Tersinggung Singlanang Bengerti Bilka Kampang Amu Watak Perempuan Ini Satu Bengkong Nabi Bengkong Jadi Perempuan Diciptakan Dari tulang Rusuk Maka Ini Bengkong Watak Nya Angil Dikandani Kadang Ngeyel Apamu Nabi 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 Bantah Walaupun Badu Hafidu Halimah Ini Saya Ngomongi Enak Walaupun Hafidu Halimah Tetap Itu Watak Sehingga Kalau Sam yang mencari yang murni norut yuk diperintah sama abu darah kok nyediaknya makanan tamu diperintah lagi di siapkan makan moh jadi kalau sampai kasar ya enggak bisa karena memang tabiatnya seperti itu mau kok itu lagi ngalahin itu naik coro kitab ini gak gelap ngalah yaudah tidak akan lama itu namanya pernikahan kalau nah makanya ini sampai tempat ini kan ya barang siapa yang sabar menghadapi ahlak buruk istrinya pahalanya seperti Nabi Ayub bayangkan kalau Nabi Ayub makanya dadi wali yang kaya Nabi Ayub kenapa dadi Nabi gak bisa minimal lo wong maksimal lo wong wali makanya onok wong lanang dadi wali gara-gara buju buju wadun aku gak tahu krumu onok wong weduk dadi wali gara-gara buju lanang ini di wong lanang dadi wali gara-gara buju wadun ini yang ahlak elek ini wong lanang dadi wong lanang dadi wali gara-gara buju ini terkenal jadi wali gara-gara istrinya cerewet istrinya kata wong lanang dadi wali gara-gara istrinya kata diarba diumuri kelawan papat piro-piro berubhani fagdi malih ilangi hartani Nabi Ayub wawala dihilang anak Nabi Ayub harta hilang anak hibat watamziki jazadih lan menghancurkan jasati Nabi Ayub wahajri jamni innas lan ninggal noni sekabiani menung sholah umaran Nabi Ayub ilazhawjadahu kejoko pujunin Nabi Ayub berarti kuwabung orang menghindari Nabi Ayub tapi kisah ini menurut guru saya ini kisah ini kisah kok sampai Nabi Ayub loro orang-orang sampai lari sama dia ini gak masuk akal loh kalau orang-orang laja lari dari dia gara-gara jasadnya yang rusak gitu bagaimana mau dakwah paham belum? jadi Nabi memang bisa sakit tapi sakit yang tidak sampai kayaknya terdiki makanya banyak ulama yang gak setuju dengan kisah ini kita ya wawala jadi hilang hartanya anaknya tubuhnya hancur seluruh orang menjauh kecuali istrinya satu orang istrinya kalau fainahu kerana seduni kelakuan kana ikwono ikwono ikwilahu gadwin Nabi Ayub min asnavil mali sangking piro piro macem ipwonto opo ibilun unto wabakorunan sabi kalau gak ada taknya nih ibilun berarti unto hake wabakorun berarti sabi hake karena ini isim jama kalau wabakonamun lan kambing berarti ini bakorotun sabi 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 untuk kanu sajarun nah itu pohon-pohon sajarotun satu pohon wafiyalatun bahkan piro piro gajah jamaifil wahumurun lan piro piro keledai wakana lan ono ikulahu gadwin Nabi Ayub opo sumi atifaddanim opo lima ratus bajak ngerti bajak bajak itu untuk mengolah sawah mungkin kalau sekarang traktor mana ini traktor yang terlalu opo sumi atifaddanim lima ratus traktor saya lagi kain ratur sawah ya sebab ngiputi ing sumi atifaddan sopoh sumi ati abdin lima ratus budak traktori lima ratus budaknya lima ratus likuli abdin iku tetap gadwis sabi sabi budak imra'atun dawi buju wawalatun lan anak wamalun harta ini pondonin kuala wakana lan ono iku maahu serta ni nabi ayub sopoh salah satu nafarid telu obaiku telung golongan bisa nafar ini maknanya tiga orang nafar bisa dimaknanya tiga orang wakata aman ulan teman-teman iman sopoh salah satu nafar bihi kelawan nabi ayub wakana lan ono sopoh salah satu nafar iku kuhulan iku wong kuhul kuhul itu istuwa kuhul jadi tiga puluh sampai empat puluh itu namanya kuhul umurnya tiga puluh sampai empat puluh itu kuhul jadi nabi ayub ini punya pengikut tiga orang yang sudah lumayan umur tiga puluh sampai empat puluh yang iman sama beliau zaman dulu sopoh iblis iku layuh jabu orang dihalang halangi sopoh iblis arsai in sopoh wici wici minas samawati kang sangking dirap ralami faya kifu mongko jumeneng sopoh iblis vihina yang dalam samawat hai thuma roda yang dalam dineng gul karap sopoh iblis iblis zaman dulu itu tidak dihalang halangi dari khobar yang ada di lalu apa-apa yang terjadi di bumi ini iblis bisa mengintip bisa mendengarnya karena setiap setahun sekali Allah ta'ala ini memberikan catatan catatan kepada malekat setahun yang terjadi ke depan dikasihkan nah iblis bisa nyuri nyuri pendengaran memang gak dihalangi dan dari situ iblis terus memberikan informasi kepada kekasih-kekasihnya yang ada di bumi sehingga orang-orang kadang bisa ngerti nanti akan terjadi ini ini gara-gara iblis yang mencuri waktu itu iblis juga sedang mencuri-curi dengar ke langit fasami'ah ini menjadikan orang iri hati kalau kepingin gak disakiti orang kau gak harus gak punya nikmat setiap orang yang punya nikmat itu akan dihasuti diiri didengkini itu nikmat duniawi ataupun nikmat sampean punya mobil rumah bagus orang iri hati, kamu punya apa namanya pengikut banyak, santri banyak pondok kecil, orang yang datang ke pengajianmu banyak, orang pondokmu berkembang, pondok tonggomu menderap, menderip isa-isa iri begitu begitu manusia, dan itu iblis iblis juga iri di suatu daerah di suatu daerah ini di cerita ini rencangku rencangku di cerita ini pelakunya tapi rojulnya majul orangnya masih hidup karena rojulnya majul maka hadisnya di suatu daerah di suatu daerah Jawa Tengah ada dua pondok di zaman dulu satunya rame satunya tidak sehing pondoknya tidak rame iri kepada kiai yang pondoknya rame lalu dia ngomong sama santrinya tak kaya amalan ini amalkan di sana supaya pondoknya itu habis santri dikongkong guru ini santri kenemen nurut dikongkong ngunuh kan gak nurut dikongkong lakuk nurut oke itu sebuah ini amalan ini amalkan tak kaya amalan amalkan makom makom maulia makam para wali padahal makam para wali dikongkong nyehir ya kena amalkan di sana tak kaya amalan tapi syaratnya dilakukan ibu-ibu kamu harus telanjang dari rumahmu sampai makom nuliningali sopeng sun ingiku ayyub sakiron ing wongkang syukur hamid dan turwongkang muci ala ileng ileng ala walau lanlamun menguji sopeng panjenan yang ayyub laroja'ah mongkoyuk teneh bali sopeng ayyub hansukrika sangkik syukur panjenangan wato'atika lantau'at panjenangan saya itu kok melihat ayyub ini orangnya penuh dengan syukur muci jenangan coba seandainya jenangan uci dia mungkin gak mau syukur gak mau to'at lagi iblis jangan lupa nunggu syukur maka maka mongkoyuk dan Allah lahu marim iblis intolik pergiyo sokosiro maka salak juga mongkoyuk teman-teman nguasa dikabulkan dungu iblis dikabulkan lupa dungu dikabulkan lupa lupa jangan berkecil hati untuk berkata minta nunggu syukur ya rop ya kata ini lupa ulama orang kafir diajak diajak untuk minta kepada Allah minta hujan orang kafir kok diajak do'a apa dikabulkan lupa iblis saja dikabulkan do'anya orang kafir kadang dikabulkan sebagai bentuk istidrat dikabulkan iblis mengumpulkan tentara-tentaranya dari setan jin jinn ifrit setan ifrit ifrit setan tidak bisa dikendalikan belurung banget mengembalakan mengembalakan semuanya kalau dibongkar iblis untuk ini barang kasat mata pengembala barang kasat mata iblis setan jin barang halus bisa menghabiskan membakar barang yang kasar bisa saja iblis data mengganggu jenengah walaupun alamnya bisa saja iblis yang menyebabkan gangguan menyebabkan kebakaran menyebabkan bisa kok diteliti kalau penyebab kebakaran instalasi listrik bagus semuanya bagus gak ada penyebab kebakaran itu salah satu penyebab dibakar habis semaja menyebabkan sopa iblis iblis ila ayu bamarang ayu fawajat humongkan lemu sopa iblis ing ayub o iman ing wongkang ngetek yusul lihali sholat sopa ayub fagola mongkang ucap sopa iblis lahum marang ayub ah ropot ngobong opa naruk ni ibilaka ing unto siro waru ah tahalan piro piro wongkang angon unto ayub unto muntai sak pengembalani obong gab waktu sholat dibisi karo sopa nabi karo iblis nabi ayub fagola mongkang ucap sopa nabi ayub ucap alhamdulillah itu musibah muni alham 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 orang pasti curiga ya kan kucu um mati alham lalu repot padahal ikus sunnah nabawiyah yang jarang dipraktekkan sambal praktek mau menyampaikan berita lelayu alham ilah telah meninggal dunia padahal ikus ada musibah alham ilah ikuti dengan inna lillah wa inna ilaihi rojiwa asli nih ngotem tapi jarang orang yang mempraktekan itulah ketika sunnah tidak dipraktekan dan orang mempraktekannya maka orang menganggapnya itu sebagai suatu kebitahan karena dia gak tau kalau itu adalah sunnah kalau huwa aqtaniha utai Allah ikwa aqtaniha parik sopa Allah ikhig sun ikbil lantru'at wa huwa utai Allah ikwa akhutaha ngalab sopa Allah ikhig lantru'at Allah yang memberikan aku funtah itu dan Allah yang mengambilnya ya skor summa fa'ala nuling lakoni sopa iblis misla dalik ing sepadani mengkulung-mengkulung ngopong bilgonami kelawan kambing dan biro-biro wongkang mengembala kambing summaja anulitekoh sopa iblis ila ayubah marang obi ku jendengi ga'ala marang nabi ayub wakala lan ucap sopa iblis lahu marang ayub yang ucapan nasafat meniuk yang menghancurkan tobu'arrihu angin zara'aka yang tanaman siro'ul tanaman us dihancurkan angin fahamida mengkomuji sabayub allaha yang Allah wa'atnalan memuji sabayub Allah tidak pernah mengenuh sama sekali yang Allah berikan ya itu milik Allah yang Allah ambil itu juga milik Allah iman yang begitu kuat yubah siro'ul yang sudah merasuk dalam nabi ayub tidak terguncang sama sekali dengan musibah yang begitu sangat kuat dan tinggi kalau itu iman iman siro'ul sehingga beliau yakin sehingga menjadi yakin tidak akan mengenai kepada beliau kecuali apa yang telah Allah tetapkan yakin tidak akan diberikan kecuali apa yang Allah ta'ala tetapkan tidak akan diambil kecuali apa yang Allah ta'ala tetapkan sehingga artinya tidak goyah sama sekali sama sekali tidak goyah itu sih baik kusutya Allah ya sekolah cuma kau lalu ngucap sopah iblis salatoni ala waladih cuma kau lalu ngucap sopah iblis iblis yang kusutya Allah ini ucapkan salit ini nguasa sopah panjenan yang-ing ya rob ya Allah jadi iblis kuasakan terhadapku ala waladih yang ngatasi anaknya ayub ya rob kuasakan aku untuk mengganggu anaknya ayub fakalam menggoda usapu Allah lalu marak iblis intolik pergi teman-teman menguasakan sopah iblis yang siro ala waladih yang ngatasi anak ayub ya kena pergi sudah aku beri kuasa untuk menghancurkan anaknya ayub fakalam lalu pergi sopah iblis ila waladihi marak anaknya ayub wazal zalalak gonjang ganjing lo sopah iblis bihi mengelawan waladih al-kosro ing istana wakon labahulan malik sopah iblis ik istana alihim ingatasi wadadih famaduhu mengkomati sopah laduhu jamian halik abeh lalu iblis mendatangi anaknya nabi ayub rumahnya nabi ayub dikonjang ganjing kaya kaya namanya kempas dibual mati siapa yang balik iblis ya Allah istri iblis barang halus iso malik barang yang punya kekuatan punya jadi ketika ada anak nanti ini diganggu iblis masuk akal masuk akal mungkin secara dokter ini sakitnya ini tapi secara ini gara-gara ini gara-gara ini jin gara-gara iblis kalau bisa saja nabi ayub kalau nabi ayub wakbarahullan ngabari nabi ayub di mauti waladihi kelawan mati anak nabi ayub iblis teko yuk anak mati nabi ayub luli jaluk ngapur nabi ayub jaluk ngapur nabi ayub salah huwaw tumak luli ngucap sopoh iblis salib ni nguasak no sopoh panjen ngang inksun ala jasadi in atasi jasadi ayub ya roh kuasakan aku atas jasad mau dihancurkan sama iblis jasad nabi ayub fakola mengkodau sinan allah salab tuka menguasakan sopeng sun in siro ala jasad dihi ngatasi jasadi ayub khoi roh kolbihi sa'lian ni ni ati ni ayub walisan hilan lisani ayub wakli hilan akali ayub yuh saya beri kuasa kamu atas tubuh ayub kecuali hatinya lisannya dan akalnya kau gak bisa mengganggu dia fadhaba mongko lungo sopeng iblis hilah ayub amaran ayub fawajatau mongko nemu sopeng iblis ayub sa'ji dan yang wongkang sujud faja'a nuliteka sopeng iblis min kibali wajihi sangking arai wajah nabi ayub wana fakholan meniup sopeng iblis di min kharai yang dalam lubang hidung lurone nabi ayub nafkotan kelawan sa'liupan istah'ala kang berkobar kola arterio panas min has sangking nafkoh obo jasad hu jasad nabi ayub lalu iblis datang menawai nabi ayub waktu itu nabi ayub sedang sholat bahkan sedang sujud iblis datang meniup dari hidung nabi ayub masuk langsung jasad terbakar sholat kemasukan iblis bisa bisa sholat waktu sholat dikir kepada Allah diganggu iblis bisa masuk bisa kanjik nabi kena sihir padahal kanjik nabi kata sayyida Aisyah kanadhakirallahi alakuli ahyani kanjik nabi itu setiap waktu selalu ingat sama Allah tapi ketika kanjik nabi diguna-guna kanjik nabi disihir bisa jadi kadang wirid itu ya benteng memang tapi kalau Allah sudah menghendaki terkena sihir masuk itu sihir masuk walaupun wirid tanya hisib nasur hisib warang disini kata 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 nabi ayus kata wawako ala litu lipo fihi yang dalam jasadi apa hak katun katel katel fahakaha mongkong ngukur ya kaya kudikan kudikan katel lini fahakaha nuli ngukur yang ikut sopun nabi ayuk yang haka bihat farihi kelawan apa ikut jenengi ee 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 kola bihat farihi kelawan biro biro kukunin nabi ayuk hatta sakotot sehingga jatuh apa ikut hakka kula ayo sekabini hakka kola dikukur pelenting pelendingi kukur hilang protol protol wadol terus kemungkinan maknanya ini kain lalu sampai nabi ayuk nanti tak cari lagi gatelnya dikukur dengan kain sehingga kasar kukunin gak mandi kurang kasar kurang enak rempelas mungkin ya Allah ya Allah ya Allah dikukur terus hatta takut to'a sehingga terpotong potong kek kalau apa jasad jasad nabi ayuk protol sidi sidi kuantan berbau busuk apa jasad nanah si dikukur 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 nabi ayuk ini ini tidak ini ini kalau sebuah lulkaryati sebuah penduduk desa sama nabi di to' nabi sangking desoniku wajah aluh landatik nosopo alul korea ing ayub ala kunasatin ing atase pembuangan sampah tempat sampah lahum kang gadwe iku jenik ahlul korea wajah aluh landatik nosopo alul korea lahum barang nabi ayub arisan ing apa iku jeniknya kayak tendang arisan ing tendang galawaha jarohulan ngedoi ing nabi ayub sopohan nasu menung sopuluhu yosaka bini annas illa zawjadahu kecoba nabi ayub al musamata kang tijenengi rahmatan ing rahmah itu wali satu istri yaitu rahmah yang lain ninggalkan faganat mongko ono sopoh rahmah iku takdumuhu melayani sopoh rahmah ing nabi ayub bima gelawan perkoro yuslihuhu kang bagusi opoma ing nabi ayub watadihilan nekani sopul rahmah ing nabi ayub itu kami kelawan panganan yang melayani ngasih makan iku istrinya wajarohulan jontak ngedoi ing nabi ayub sopoh asalah satu wong delu mengikutnya gak mau sama nabi ayub tetap beriman tinggal kalau ini ganjaran nabi ayub diberikan kepada laki-laki yang sabar menghadapi akhlak buruk istrinya kalau ada orang ada orang datang pada Saidina Umar ingin curhat istri saya itu ahlaknya buruk suka marah-marah ingin curhat suka mencelah saya suka marahi saya ingin curhat sama Saidina Umar apa yang terjadi coba wakofa nuli berhenti sopoh rajul bibabihi yang dalam pintu ini Umar lalu dia berdiri di pintunya Saidina Umar belum ngetuk nih yang tadi ruhu halin nunggu-nunggu sopoh rajul ini Umar dia menunggu Saidina Umar datang kalau fasa mi'al nuli krumu sopoh rajul imra'atahu yang pujuh ini Umar tas tadi lu halin dawak-dawak no sopoh imra'ah alaihi ingatasi Umar lisana ha'ing lisani imra'ah pujuh diri wahu ahali udai Umar misakitun wongkang meneng menawai layarudu orang jawabi orang bales sopoh Umar alaihi ingatasi imra'ah dia berdiri di depan pintu Umar eh dia mendengar Saidina Umar sedang dimarahi istrinya habis-habis tas tadi lu halin disana Saidina Umar meneng dengar-dengar waduh dari Sing Lanang saya mau mengadukan istri saya yang akhlaknya buruk cerewet ternyata Saidina Umar juga dicreweti dimarahi istrinya diam saja kasih dos Sing mau curhat sama Sing dicurhati sawahun waduh senasib ternyata dan Saidina Umar kok meneng atas khalimu lewanya kalau ternyata vansorofa nuli apa iku jenengi pulang sobo arrojul lana boleh kok ilan halin ucap tidak karena yang dalam nalikani om apa ada iki iki diomeli buju ini tidak karena yang dalam nalikani om apa ada iki diomeli buju iku halohan halah amirin mu'minin tingkai amirin mu'minin fakaifam muka iku kaya kuh halih tingkai su saya terus mikir ngayah kalau amirul mu'minin Umar ibn khotob yang setampun takut itu dimarahi istrinya itu diam saja laku yuk yemen laku Saidina Umar yang kemuliaannya tinggi sekali itu istrinya saja marah apa meneh aku laku kasih langsung laku 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 keluar farahu nuliningali so umar ing rajul mud bi ron halim mungkur tilihat kok pulang tadi fanadahu mau memanggil so umar ing rajul ma ha jato ma utai obo iku ha jato kak ha jato eh apa kebutuhan mu kok melayu ya amiral mu'minin wahai amiral mu'minin jitu teka so beng sun asku halim mengadukan so beng sun istitolah Saya datang kepada Kau ingin mengadukan ahlak istriku Yang buruk dan istriku selalu Memarahiku Lalu saya mendengar istrimu ternyata juga begitu Ya aku kembali saja Dan saya mengatakan loh ketika Amirul mu'minin aja itu Dimarahi oleh istrinya lah bagaimana dengan Saya orang rakyat biasa Yang presiden aja dimarahi istrinya Apalagi saya Gala fa gala muka ngujaplah Humaran rajul sapa umar umar Yahih Kenapa saya diam saja Saya sabar Menghadapi amarah istri saya Karena istri saya Punya hak yang harus saya lakukan Kalo nanti hak ini Coba nanti Amnaha seduhune Zauja Iku tobbah Khodun Iku wongkang Masak litoami Marang panganan Iksud Istriku Yang memasakkan aku Satu Khobbazadun Khodalika Mengkuno 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 Masak Gawi roti Nyuci baju Nyusoni Iku Diwajibin Wajib Aneh Ingat Taseh Zauja Padahal semua itu Enggak wajib Atas istriku Tapi dia lakukan Dengan sangat Ridho Dan senang hati Ayo coba Seharusnya Laki-laki Menyiapkan segalanya Istri Yang memasakkan Sebenarnya suami Meneng Lunggu Waya mangan Asli Dimasakkan Cuci Enggak wajib Nyusoni Anak juga Tidak Wajib Ujimu nanti Nolah Aku Enggak mau Nyusoni Mas Biar Tetap Apa Cepat Seger Badannya Biar Dikah Alasannya Banyak Itu hak Dia Sama Enggak bisa Memaksain Sama Harus Mencarikan Orang Yang mau Menyum Sewe Anak Jenung Itu bukan Kewajiban Kata Saya Maka Ini adalah Hak Yang harus Saya Lakukan Untuk Istri Saya Dia Yang Mencuci Baju Saya Membuat Masakan Makanan Saya Menyusui Anak Saya Padahal Tidak Ada Yang Wajib Atas Istri Saya Dilakukan Dengan Relatif Maka Dia Marah Itu Sepadan Dengan Apa Yang Dua Berit Baik Tidak Nunggu 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 Tidak Ngunggu Maksud Sebantung Tidak lebih panjang umur perempuan daripada laki-laki sampai kalau kepingin panjang umurnya wih, sejok diamut walaupun kuru, lorororororan setiamut kalau walaissa dari kami wajibin alai wa yusakinu kolbi biha alil haram wa yusakinu lan wa yusakinu lan wa yusakinu kolbi biha alil haram wa yusakinu lan nenang no sese sese ngetan mawan kala wa yusakinu lan ditenang no obok kolbi ati emsun ya kelawan zawja anil haram misa kekeharoman sebab istriku saya itu jadi tenang dari melakoni perkoro singharom ketika sahwat bisa langsung dilapiaskan pada istrinya kanlah itulah saya rela menghadapi amarah istri saya karena hak-hak istri saya yang memang harus saya lakukan yang harus menyebabkan ya amirun mu'minin wahai amirun mu'minin wakadalika lantiku koyak mungkunu-mungkunu garo panjenengan jaujati yang sama istri kula juga ngoten cuci baju masak yusani anak bahan kalau ngujap sopuk mar fahtamilha mongkunu nyonggo artinya yang ngapur ngotakan sekolah siro ingso ujah yah iiii tulur ingso yawis song gong wahai ajok ajok ngamuk ajok menunggu untuk di situ menunggu di sini. mereka jaminin kalian yang menunggu itu dia menunggu. di sini saya mau menunggu ini. saya mau menunggu ini. mudah-mudah tun yasih roh nike-nike pelajari nanti kalau mau nikah ya apa yang pernah terjadi pada saya kancing nanti pada omar ibn Khattab dan sohabat nabi yang lahir dalam keluarga itu pelajar kalau supaya sampai nanti langsung bisa menerapkan itu Oh ternyata harus begini ketika istri begini Oh harus begini ketika istri begini Oh harus istri melihat juga Oh ternyata ketika suami begini harusnya begini nah ini pentingnya kita membaca sejarah sejarah nabi sejarah sohabat kalau wakadhalikazawjati kalau umar fahdamilaya ahli fainamahiyya muda dunia sirot kalau waman butai sabaneo obaiku jenengi sobarat ikulamun sabar sopaman wadhani kita tengok suha khuluki zaujiha ing oloni ahlaki bujuni mantemriki watun atau hamung baparing ikman sabamu Allah minal ajri sangking pahala gala mithilatawabi asyata ing sepadani ganjarani asyah imroati fir'aun yang tadi bujuni fir'aun kalau ada seorang istri sabar menghadapi ahlak buruk suami maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahalanya asyah imroati fir'aun ahlak bujuni asyah tetap sabar menghadapi ahlak buruk suaminya ya artinya nopo niki beliau nyebutkan kayak ngeti niki semua ada gunanya ada fadilahnya sebagai seorang laki-laki harus tetap sabar sebagai seorang perempuan juga harus tetap sabar bagaimanapun kondisi istrimu bagaimanapun kondisi suamu kamu harus menerima apa adanya ini maksudnya sabar menghadapi keburukan tidak ada rojulun soleh murni walaupun rojulun hafidhu alimun lah tetap dia juga manusia yang punya nafsu yang kadang juga marah-marah tidak bisa terkendali perempuan juga sama walaupun solehah hafidhu al-qur'an tetap sabar jangan kira sama mencari wah bujuku hafidhu al-qur'an pasti solehah roh mesti belum tentu kalau semuanya diharapkan untuk bersabar menghadapi keburukan masing-masing pasangan harus itu kalau wahyawtif asyah iku bintu muzahim putri ni muzahim kalau ya kadang poro nabi ini garwoni malah mentah banyak itu istri-istri para nabi yang ternyata tidak iman kepada si nabi maka jangan eran kadang para kiai dikasih istri yang kadang juga secara keilmuan gak patih untuk ini kadang-kadang buah kan kadang akhlaknya kadang gak baik salah satu apa? salah satunya ya mengangkat derajat sang kiai disuruh sabar supaya derajatnya semakin tinggi, semakin naik kalau gak ada ujian tidak ada naik kelas oke dan saman gak akan pernah lulus lulus tidaknya lihat ujiannya bagus tidaknya ya lihat ujiannya dinilai seseorang dari ujian kalau wadhal ikau di menggunu-menggunu ceritani Asia iku anna musa seduni nabi musa alaih salam iku lama halaba yang dalam semangsa nih kalau ngalahno sopa musa as saharoda yang biru-biru tukang sihir kalau as saharoda yang biru-biru tukang sihir amanat mongko iman dikelawan musa sopa asyadu sopa iku jeningi Dewi Asia falamata bayana mongko 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 yang dalam semangsa nih pertelo di fir'auna marang fir'aun obo iman uha imani Asia dakko liyadaiha warijiliha dakko mongko kola iadaiha apa liyadaiha liyadaiha kola dakko mongko menancapkan badmawad liyadaiha kerono tangan luruni Asia warijiliha lansikil luruni Asia arba'ata autadin ing papat piro-piro pantai takun ya kak paham kuil ardi di dalam bumi wasyabha ha ha fiha kola wasyabha ha fiha dulu adwin wasyabha ha fiha ku'n la adwin bihablin wasyabha ha klan mengikat sobo jenenge obo iku jenenge sobo jenenge fir'on haing iku arba ta'autat fiha ing dalem bumi kula udwid rupani ing sapen-sapen anggota bihablin kelawantali wasabaha lal-ofaiki wasabaha fiha kula adwin bihablin waj'ala fi mukobalati samsi oh batal wat kola warijlaiha arba ta'autatin fil ardi wasabaha fiha kola wasabaha fiha kula adwin bihablin bihablin kelawantampar kelawantali setiap tubuh diikatkan ke arba'ati atati bihablin kelawantali tangan kakinya waj'ala halandatik sobo fir'on ing obo iku jenenge asyafi mukobalati samsi ing dalem ngadepi seringingi jadi diikat dibentangkan dihadapkan ke matahari dipanaskan ke matahari faidansorofu mongko ing dalem nalikani buyaran sobo wong akeh anhasaking asyaf adul ladsha mongko menaungi ing asyaf sobo an malaikat u malaikat jadi siti asyaf ini sama fir'on dibentangkan ke tanah tangannya diikat kakinya diikat dibentangkan lalu dihadapkan ke matahari tapi ketika mereka pergi malaikat datang memberikan naungan kepada si di asya sebo dewi asya wa marulan perintah sobo iku jenengi fir'on fir'on bisokhratin kelawan watu gede azimatin kang gede litulko supaya diletakkan opo sohro alaiha in kata si asya lalu fir'on memerintahkan agar tubuh asya dipindih dengan kuatu besar falama atau ha mongko yang dalam semang sani makani sobo wong ake in asya bisok rapi kel'on watu gede kalat mongko ucap sobo asya in ucapan rapi benili rapi duh pengeran in sun ibn banguna sobo panjenengan li krono in sur indaga in dalam sanding panjenengan baitan ing omah filjan nanti in dalam surga wadah saat itu beliau berdoa ya rap bangunkan saya rumah di surga fa besorot mongko melihat sobo asya alba ik omah min mar mar martin saking mar mer bay to agang putih kalau fantusi mongko dicabut apa ruh huha ruhi asya sebelum batu diletakkan ketubuhnya nombok jeneng asya ruhnya sudah dicabut jadi gak masasakan sakit faul kiat mongkoti tumibak no apa sohrat watu gede ala jasadin ingat sejasar laruha kang orang roh ikum judfi ing dalam jasad walam dajitlan orang nemus asya alaman ing loro jadi jadi sebelum disiksa sama Allah ta'ala rohnya asya sudah dicabut dulu sehingga saat disiksa dia sudah tidak merasakan sakitnya siksa kalau orang mati itu akan melihat tempatnya surga atau neraka orang saat mau mati sebelum dicabut nyawanya Allah akan menampakkan kepadanya ini ahli surga atau ahli neraka jangan heran kadang orang meninggal ketakutan karena melihat neraka jangan heran juga melihat orang mati mesem senyum karena melihat surga kadang senyum mati kadang ketakutan malah kepanasan karena dia sudah merasakan hawanya melihat top dia sudah mempunyai halusinasi sehingga merasa panas jangan heran kalau terjadi demikian terhadap seseorang karena memang orang yang akan meninggal dunia diperlihatkan tempatnya semuanya surga open Terima kasih. Yuka lumungkodi ucapnola humarang zurriyah opo habibun habib. Waingkan adlan namun ono po zurriyah iku unsawadon. Yuka lumungkodi ucapnola humarang zurriyah opo hubabah. Jadi habib itu istilah sebagian negara untuk menyebut zurriyah kancing nabi yang laki-laki. Kalau perempuan hubabah. Kalau laki-laki habib yang perempuan hubabah. Ini sebagian daerah. Sebagian lagi beda. Ini di Yaman habib. Maroko sayid. Jadi ya habib ya banyak kan dari Yaman. Kalau sayid, betul-betul dari Yaman. Karena istilahnya beda. Sayid biasanya ya sana ya. Afrika. Itu biasanya pakai gelarnya. Kalau laki-laki habib atau Yaman. Makanya itu Indonesia ini kebanyakan dari Yaman. Makanya nyebutnya habib. Kebanyakan orang tadi memberi gelar sayid dan sayid. Maka sampai lihat. Kalau dari Maroko mesti sayid. Kalau dari Yaman mesti nyebut. Habib. Sanikis di Indonesia ya. Habib. Habib. Laki-laki yang sempurna itu. Laki-laki yang gampangan. Dalam urusan haknya. Orang yang tidak menuntut hak. Tapi tetap melakukan kewajiban. Haknya dia gak dituntut. Sama istrinya dia gak menuntut. Pulang misalnya. Gak dilayani sama istrinya. Dia gak marah. Kayak kan Cik Nabi pulang. Ada makanan. Gak ada kan Cik Nabi. Ya sudah kan. Gitu saya puasa. Itu kan Cik Nabi. Gak pernah kan Cik Nabi marah-marah. Aku gak masak boleh orang. Ngerti aku dakwah. Aku nombor. Nombor. Nombor larat. Ya sudah kalau gitu saya puasa. Itu saja yang nombor. Beres. Kalau. Luar biasa. Itu laki-laki sempurna. Orang yang tidak menuntut haknya. Gampangan kalau masalah. Kalau pulang-pulang sama nanti perjalanan rumah. Kok sampai melihat. Omah berantaka. Betul. Misalnya. Terus. Makanan belum disiapkan. Oh juga ngamuk. Di rumah juga kerajaan lebih banyak. Nyuci, buah, jung, ngepel. Iya kan toh. Ah. Kerjaan banyak sekali. Gak usah ngamuk. Laki-laki sempurna. Juga perempuan yang sempurna. Yang tidak menuntut haknya. Tapi tetap melakukan kewajiban. Itu laki-laki sempurna. Gampang kan. Misalnya Bu Juni kok gak berhias. Ini haknya dia. Haknya suami. Istri berhias. Bersolek di depan suami. Saya mau baca kitab. Ini. Supi kalau kita penuh. Ini. Disitu. Ada kriteria perempuan cerdas. Baca sendiri lah. Gak usah sampaikan. Perempuan cerdas itu kayak apa? Disitu ada. Ada kriterianya. Oh bukan sih. Oh apa yang termatematika. Disitu ada disebutkan. Tapi. Perempuan cerdas itu kayak apa? Kalau. Jadi laki-laki yang tidak menuntut hak. Nah itu laki-laki yang sempurna. Agamanya. Tapi. 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 Kalau haknya Allah Ta'ala. Dia. Akan tetap bersikap. Keras. Tapi kalau haknya sendiri. Dia lunak. Istrinya. Tidak masak. Dia gak marah. Istrinya. Tidak nyapu rumah. Dia gak marah. Tidak menyiapkan makanan. Dia gak marah. Tapi kalau istrinya gak sholat. Kalau istrinya. Keluar rumah. Tidak nutup aurat. Dia marah. Karena ini hakung Allah Ta'ala. Istrinya gak sholat marah. Istrinya gak puasa marah. Istrinya nyambung rambut marah. Karena nyambung rambut hukumnya haram. Nyambung rambut. Rambut disambung dengan rambut yang haram. Kepengen gak haram. Sambung dengan sapuduk. Itu gak haram. Ikut yang kitab ngotor. Jadi nyambung rambut. Haram itu kalau dengan rambut manusia. Rambut disambung dengan rambut. Kalau tidak dengan rambut. Betul dengan haram. Kalau dia marah ketika istrinya melakukan sesuatu yang itu melanggar hak Allah Ta'ala. Tapi kalau hak dia yang dilanggar dia gak marah. Kebanyakan orang kebalikan apa gak? Kebalikan. Kebanyakan. Gaya kita itu kebalikan. Kalau hak kita yang dilanggar kita marah. Orang menghina kita kita marah. Orang gak hormat sama kita kita marah. Tapi Allah gak dihormati kita diam saja. Di ayat tasia. Orang yang melonggarkan hak Allah Ta'ala. Wis kalau gak apa-apa. Kemudian punya dalil juga. Hak Allah itu gampang. Khususnya Allah itu gampang. Alasannya khususnya Allah itu gampang. Memang Allah itu gampang. Sampai minta ampun langsung diam. Kalau ini hubungannya dengan orang lain. Ketika hak Allah yang dilanggar. Sampai tidak boleh memberikan ampun sama sekali. Tidak boleh membiarkan orang gak sholat. Yang puasa gak pulih. Kalau. Nah ini mau musik nakis. Orang yang melapangkan kalau hak Allah Ta'ala. Ini rapopo. Sini-sini rapopo. Sini-sini rapopo. Walayat tasiulan orang melapangkan sopa Allah Ta'ala. Fih hukuki nafsi. Ing dalem. Biro-biro. Obaiku haki awad diwini. Alla ta'ala. Karena haki diwini. Tidak mau melapangkan. Keras sekali. Bu Juni salah. Didi. Ngamuk. Tapi bu Juni melanggar syariat. Tidak masalah. Tapi kalau aturannya yang dia langgar. Dia marah. Kalau aturan Allah yang dilanggar. Dia tidak marah. Ini kebalikan. Ini Dwaya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadda. Da'ala Ar-Rajul Kamil. Waladhi yusami fi hukuki. Walayyusami fi hukuki. Ingat. Pokok prinsipnya. Jangan nuntut hak. Lakukan. Kewajibamun. Tadi haki gusli Allah. Sampain jangan memberikan kelonggaran. Tapi kalau hak sampain yang dilanggar. Dia menggokar sholat. Kola. Cukup. Allah alaikum. Ya Rabbi. Terima kasih.